Halo, welcome back to my channel, it's Shopee Tricks Nah di video kali ini aku bakal nge-unboxing softlens yang aku belanjai dari Shopee Jadi menurut aku softlens ini termasuk murah karena harganya itu hanya Rp 23.000an aja Kita udah dapati softlens Mungkin awalnya aku agak ragu dengan produk ini karena harganya itu termasuk mirip banget Rp 23.000an Kita udah dapati sepatang softlens Tapi karena disitu produknya terjual cukup banyak, itu ada sekitar seribu produk Jadi aku berantikan diri untuk beli softlens disitu Nah jadi buat kalian yang penasaran, yuk langsung aja kita unboxing paketnya Nah jadi ini dia paketannya dari Shopee Aku belanjai softlens, jadi ini cuma satu aja Jadi dia besarnya segini Nah jadi disini pembayarannya itu aku melalui COD GNT Nah jadi disini bisa kita lihat itu dia harganya Rp 23.460an Nah jadi karena berhubung ke rumah aku itu berat sempir Jadi gak ada tambahan biaya lain, itu hanya produknya aja sebesar Rp 23.460an Nah jadi disini aku beli softlensnya itu yang merek Morbubai Cuman ya mungkin ini KWnya karena aku udah searching di Google Itu Morbubai itu harganya itu gak ada yang harganya Rp 23.000an atau Rp 24.000an Itu harganya itu di atas ke ratusan ribu Jadi mungkin ini ya KW atau bagaimana aku dulu pernah paham Jadi langsung aja kita unboxing paketnya Nah jadi ini dia paketnya itu seperti ini Dia kotak sekitar uang segini tuh Nah jadi disini dia dibuntuk lagi dengan si wakban Nah jadi disini aku buka dulu si wakbannya Sampai jumpa Nah jadi disini dia isinya tuh Ini ada kayak kertas di tempat penjangan gitu Nah jadi di daunnya itu dia sudah input dengan ini tempat penjangan Lalu di daunnya juga ada si softlensnya Nah jadi softlensnya itu dia seperti ini Nah jadi langsung aja aku unboxing si softlensnya Nah jadi sebelumnya kalian harus pastikan dulu Kalau si softlensnya itu masih bersegel Itu sampelnya seperti ini Nah jadi di segelnya ini dia tuh ada tulisan tipe-nya Kalau misalnya ini dia tuh tipe yang corona brown Dengan diameter itu 14,5 Disini ada diameternya Dan juga disini ada tulisan expired-nya Lalu disini juga ada keterangan untuk mata yang normal Karena yang kesalahan aku tuh untuk yang mata normal Mungkin buat kalian yang matanya minus Kalian bisa langsung order yang minus Dan disini nanti bakalan tertulis minus belakang Misalnya minus 1 Disini bakalan tertulis minus 1 Oke jadi disini langsung aja Kita buka si segelnya Kita buka si segelnya Dan dia di dalamnya itu ada wrap-up si softlens Tuh dia ada dua untuk kiri dan kanan Nah jadi dia terus tepat ini Dan di dalamnya lagi ada seperti Poin yang cekat Nah dari sini tuh dia ada juga Macem-macem warnanya Di dalam seksi bakalan Udah sih itu aja isinya Lalu di dalamnya ini Kalau misalnya kalian puter Kalau yang buka kotaknya itu Di dalamnya itu ada petunjuk penggunaan Dan perawatan si softlensnya Tunggu di dalam boxnya ini Nah jadi ini dia softlens Yang aku belajarin Seharga Rp 23.000 Sekian-sekian Ini dia softlens Terima kasih telah menonton! Nah jadi disini aku mau mindahin dulu Tunggu si softlens ini ke dalam boxnya ini Tunggu Supaya nanti softlensnya lebih Tunggu 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 di dalam tempatnya ini tuh kotor banget Tunggu Jadi saran aku buat sekalian Mungkin harus kalian cuci besi dulu si tempat kotak ini Biar si kotak ini benar-benar aman ya Tunggu Nah jadi disini aku mau cuci-nya pakai si Jadi kurbersi ini Tunggu 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 Lalu disini kalian cuci-cucu sampai benaran besi Karena disini tuh nampak banget Kompernya itu warna hitam-hitam gitu Kayak udah lama gitu Tunggu Aku cuci aja Biar nanti kita bisa kita maco-macook Si tempatnya ini Tunggu kalau saya akan cuba sepanjang itu kalian luang sini jadi aku mau nikahin si sopan sini ke box oh oh dia masih di bawah kita harus pakai tenaga nohab musik 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 nah ini berhasil satu aku pindahin ke dunia lalu selanjutnya aku pindahin yang kesatuan terus berjuang sekali lagi musik 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 bus Kalau aku lihat sih warnanya bagus Cuman gak tau bakal nyaman di mata atau gimana Jadi langsung aja kita cobain Nah jadi ini dia hasil pemakaian softlensnya Natural Brown Terima kasih telah menonton